Kamu berapa bersaudara? Tapi sama ini empat Kamu yang ke? Ke.. Dua Oke dua Ini baru ke Jakarta aja udah lupa keluarganya Eh, eh kamu empat bersaudara tuh punya Youtube semua Oh mantap Iya, tapi penontonnya dikit sebuah Youtuber? Hei, Youtuber bang? Bukan Jadi? Selamat datang di rumah Uci Hah? Iya dong Oh? Kan kamu ini viral mengkosplaykan bintang tamu di rumah Uci Akhirnya sekarang kamu ada di rumah Uci Berarti ini jadi gak milih Uci sekarang? Rumahnya Ah mohon maaf Saya gimana? Kan tadi barusan bilang rumah Uci Bang Iya sih, bener juga sih Udah, adahlah capek Ah, udahlah Rumah dinya katanya bang Ya udah Ini kan rumah-rumahku Jadi aku harus masak, masak sendiri Ya terseret Apa? Masak sendiri? Masak, masaknya sendiri Makan, makan sendiri Udah Udah Ya udah guys Aku kayaknya diusir Karena rumah ini dan vlog ini akan menjadi 24 jam dapur Uci Kalau gitu ya udah deh Aku gak mau syuting Dadah Baby, baby, baby Uci Ini bukan sekedar mimpi yang seperti kamu bilang Ini kenyataan Dan sekarang kamu ada di dapur Dapur i cheese, kamu harus masak sesuatu agar kita berbahagia semuanya Dapur i cheese Dapur i cheese Dapur i cheese Setelah daur i cheese, jadi daur ulang Oh iya Uci Sekarang kamu mau masak apa? Uci mau masak apa? Aku mau masak lenggang Kamu pake isinya makin lenje ya, Jum? Enggak 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 Enggang 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 Enggak Enggang Enggak 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 Oke, Uci Uci emang bawa apa dari Palembang? Pempek Mana pempenya? Enggak tahu tadi udah dihabisin sama Bang Andre Kamu ngomong pempek kesini? Ngomong udah tadi. Lu ambil ceritanya. Aturan tadi dia bawa pempek. Dia ga syuting udah pempeknya aja kita bawa. Ini ceritanya lu ambil disitu. Kalau lu pake ceritanya? Iya. Nah. Coba. Kamu repot sekali. Coba baca ini bang. Pempek cek Tasya. Bener, kirain bakal banyak pempek cek Tasya. Iya, tau ga cek apa. Cek itu apa? Kayak kakak, ayu mbak kayak gitu. Oke, cek, cek, cek. Mampir, mampir, cek. Berapa, berapa, tamu cek. Ini udah bakal ga sabar tau kamu masakin ini tuh. Ini dia sama mbak. Tapi ini pempeknya dijadiin lenggang jadi tau ga sih? Ga tau. Dibakar. Dikasih telur kayak gitu. Kayak omlet. Ini ga apa-apa kan kita buka aja. Tuh, ada kulitnya ga? Udah tau. Coba kita coba ya. Tapi kalau digoreng enak-enak aja kan? Enak-enak aja, sah-sah aja Andre. Kita coba ya. Ini aromanya langsung kecium loh guys. Yes, bukain yes, gue siapin teflonnya ya. Wow. Wow guys, ini enak banget guys tuh. Makanan Pempek itu paling enak dari Pempek. Iya. Makanya pempek apa? Langer. Pinter dong. Aku tuh suka Langer sama kapal selam sama kulit. Oh tau, berarti pernah makan apa. Eh kan memang pernah ke Palemang ga sih? Ternah. Tapi kamu beneran bisa masak atau engga? Di rumah sering masak apa? Masak air. Biar mateng. Biasanya cewek-cewek kan bisa ada di rumah. Biasanya aku punya khas masakan apa gitu yang bisa dikuas saya. Masak apa ya? Masak. Nasi goreng. Iya, nasi goreng paling kayak gitu. Kamu berapa bersaudara sih? Tapi sama ini 4. Kamu yang ke? Ke 2. Oke 2. Ini baru ke Jakarta aja udah lupa keluarganya. Eh kamu 4 bersaudari tuh punya Youtube semua. Oh mantap. Iya, tapi penontonnya di Youtube dulu. Youtuber. Youtuber. Hey. Youtuber bang? Bukan. Jadi? Kita akan masak ini karena penghuni rumah Ricis ini banyak banget. Ini ketahuan di sini yang lapar banget siapanya. Iya ini dia. Bantuin. Biar cep banget. Bantuin. Telurnya berapa? 1. 2. Oke. A-A ini ya. A-A ini ya. A-A ini ya. Ya A. Tapi selain pempek di Palemang itu yang terkenal apa? Kalau launya kayak pindang. Tapi pernah ga makan pindang? Ya jawabannya salah. Ini telur. Bang. Yang terkenal selain pempek, ntar lagi uji nih. Gitu. Amin. Amin. Oke. Aku suka juga itu loh. Mertabak apa namanya? Mertabak. Ini Ci kita sama-sama satu. Oh mertabak. Telur gitu ya? Mertabak apa namanya? Di apa ya? Bro. Oh maksudnya dipecahin. Dilelepin. Cukonya juga tapi maksudnya. Aku ga biasa dicuekin. Ya maaf bang. Nah. Ada kayak garam gitu ga sih? Garam ada ga kak? Garam ada. Ada saya. Apapun ada kok. Tombol subscribe juga ada sih tuh. Jangan dianggurin doang. Di subscribe dulu. Like juga. Ini ada apa sih untuk motong-motong. Kalau udah kayak gitu. Tolenan. Tolenan. Harus gercep. Apalagi kalau pesen buku BBN. Harus gercep. Daripada kehabisan kemarin-kemarin ya kan. Jadi kalian kalau misalkan order. Pre-order buku BBN itu. BBN itu. Harus cepet. Harus cepet. Jadi harus langsung dibayar. Supaya kalian tidak tercancel secara otomatik. Iya. Terus jangan lupa juga nih. Kalau udah keseli buku BBN ya. Buku BBN itu membuat kamu menjaga hati kamu. Menjaga perasaan kamu. Dan belajar tentang menjaga kehidupan yang abadi. Yang sukses. Yang sehat. Yang sejahtera. Nah selain menjaga kesehatan pikiran. Kesehatan hidup. Kamu juga harus menjaga kesehatan tubuh. Dengan meminum isi lemon. Isi BBN vitamin C. Jadi teman-teman. Buat yang ada di rumah. Dimanapun saja berada. Langsung aja order isi lemonnya disini nih. Ini follow aja langsung instagramnya. Ini itu kita punya banyak banget. Memang stocknya disini. Kita lihat. Di rumah itu banyak banget. Selalu sedia isi lemon. Jadi isi lemon ini akan membuat tubuh. Kita menjadi sehat. Semua tim ricis. Semua orang-orang yang datang kesini. Minum isi lemon. Ini yang gede. Ini untuk yang di rumah. Dan ini yang untuk travel size. Ini bisa dibawa kemana-mana. Ini pokoknya sehat banget. Nah sekarang kita mau lihat uci. Oke Jo. Ini uci lagi potong-potong. Ini pempenya. Gue lagi kayak siaran di itu ya. Nih kalau udah. Kata Fazio tuh bener. Kalau udah jaga perasaan udah. Jaga hati udah. Jaga kesehatan udah. Yang terakhir. Kalian juga bisa jaga komplek. Strip. Angga Mantri. Kenapa? Kita mau jaga kulit juga. Jaga kulit juga. Dengan. Baik wajah. Oh iya. Dengan masker beras. Baik wajah. Terus juga. Jaga kesehatan. Betul. Gigi. Ada Estodia Fit Whitening. Oh begitu caranya ya. Setelah itu harus tampil stylish. Stylis. Sepatu kamu. Dan sepatu kamu Aries. Eh. Betul. Cewek-cewek biasanya nih. Kalau udah pakai sepatu Aries. Gia Narta. Terus gamisnya Richie Sebaikaira. Jilbabnya Richie Sebaikaira. Puh. Kece. Itu udah kayak kece banget. Kayaknya itu ada lakuan. Wipet. 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 Ngomongnya Richie Sebaikaira. Kalian juga harus punya. Kalau bingung-bingung. Kalau tampilan fashion kalian. Belinya dimana ya. Richie Sebaikaira udah lengkap cuy. Ada gamis. Ada kerudung. Ada mukena. Semuanya lengkap. Jadi kan kemarin tuh. Aku cuma mimpi-mimpi doang. Tuh kan. Megang-megang. Yang pepon gak ada isinya. Kosong kayak gitu. Ternyata masuk beneran. Di rumah Richie. Dan kamu sekarang bisa ngerasain. Cara langsung ya. Masak di daur Richie. Daur. Eh daur. Yaudah kalau gak mau bacain. Jadi daur Richie. Pakai P. Oke ada satu lagi gak. Apa? Ini apa namanya? Sodet. Sutil. Ada sutil gak mbak? Ada sutil. Ada sutil. Wah ini Uci memang biasa masak di rumah ya? Kalau goreng-goreng gak bisa. Selain goreng-goreng? Masak-masak. Terbus-terbus. Terbus-terbus. Tapi konten Youtube kamu tentang apa? Random. Padahal nge-review. Siapa random? Random Sari. Random siapa sih? Itu yang di samping. Itu simpang itu. Simpang 5. Oh random itu guys. Jadi tempat di samping. Simpang 5 ya? Iya temennya. Ini temennya random Martin. Oh Randy. Itu Randy. Oke Cik. Tapi. PMP ini jadi makanan khas sana itu. Karena emang dimakan tiap hari ya? Iya jadi PMP itu. Kalau disajikannya beda namanya beda. Ada lagi namanya laksan. Dia kayak dikasih bumbu. Apa santan gitu. Namanya laksan. Terus kalau dijadiin. Apa? Pakai telur gini jadinya lenggang. Tungguin. Tungguin. Ini mau dibuang. Tapi lebih banyak telurnya ya Anin? Tadi kebanyakan telur. Lagi ya. Lagi ya. Lagi ya. Iya ya ya. Semua semua semua. Ini pasti. Karena kita di sini ya. Tahu gak Cik. Semua penggemar pempek. Jadi kamu gak khawatir kalau. Oleh-oleh kamu gak kemakar. Pasti dimakan. Senang dong. Cik. Kamu sering bikin tiktok itu. Yang biasa kamu bikin apa? Biasanya joget-joget sih. Walaupun gak bisa joget. Sama aku bikin giveaway. Jadi aku tuh terinspirasi sama Kak Ici. Si Gitu dia kan mau bikin giveaway ya. Nah jadi aku bikin giveaway. Kecil-kecil aja sih. Kayak gilbab. Atau apapun. Keren. Wow. Keren. Apa tujuan kamu bikin giveaway gitu? Bikin senang orang. Walaupun gak senang apa kan orang senang. Jadi dia bikin tiktok sambil giveaway. Tujuannya bikin senang orang. Tapi kamu sendiri senang gak? Senang. Biasanya kebanyakan ya. Orang yang bisa bikin senang orang. Kadang dia belum bisa. Tersakiti. Belum bisa membuat dirinya sendiri. Senang. Karena kesenangannya dia. Kebahagiaan diri dari orang lain. Betul. Mulia sekali memang. Mulia indah cantik. Baru sering. Nah kalau anggap begini. Bukan dihargis namanya. Sep. Uh. Er. Lu kayak pernah dibalet ya Yun. Hahaha. 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 Hahaha.